Assalamualaikum, pagi-pagi saya belum dapat pelaris, sudah kedatangan sebuah TV rusak di atas rengkek disuruh beli dengan harga 500 ribu, setelah deal terus saya angkat dan ternyata TV ini TV LG 43in sudah Android, termasuk TV yang terbaru jadi disini setelah saya cek ada suara, gambar tidak ada, langsung saja saya buka dari informasi tukang rusak, katanya TV ini langsung dirosokkan sebab ya tertimpa susu anaknya pada waktu minum terus dirubung semut sampai berhari-hari tidak pikir panjang langsung dibuang atau dirosokkan, terus saya beli jadi disini saya mau lihat bagaimana keadaan di dalam TV ini semoga saja ini masih bisa saya perbaiki sebab ya mungkin banyak cairan atau kotoran yang sudah masuk ke dalam TV sebab susu itu kalau sudah masuk akan menjadi karat nah ternyata memang ya masih bagus sekali, kotoran tidak ada, debu saja tidak ada memang TV ini memang masih keadaan baru, keadaan bagus, jadi mainboard ya kelihatan masih bagus terus tikon, jadi disini ya saya lihat itu bersih semua, PSU juga ya bersih jadi memang betul-betul tidak ada kotoran, mungkin ya memang rumahnya itu terlalu rapat sehingga tidak ada kotoran masuk sama sekali atau mungkin ini baru beli terus tertimpa susu sehingga TV ini kontlet mungkin ya orangnya sudah tidak mikir terlalu panjang mungkin banyak uang langsung beli baru jadi disini kabel fleksibel sebelah kanan saya lepas dan saya colokkan ke listrik bagaimana reaksi TV ini apakah TV ini bisa hidup saya beri antena terlebih dahulu dan saya lihat ingin tahu bagaimana reaksi sebelah kanan kabel fleksibelnya saya copot lah ternyata sebelah kanan putih dan sebelah kiri loh ada gambarnya sebelah kiri ada gambarnya dan sebelah kanan putih jadi setelah saya copot kabel fleksibel sebelah kanan ada reaksi jadi sekarang saya kembalikan lagi mau saya coba sebelah kiri jadi yang sebelah kanan saya masukkan lagi kabel fleksibelnya ke tikon dan terus yang sebelah kiri nanti saya lepas bagaimana reaksi selanjutnya ini jadi belum dapat analisa dari hati saya dimana letak kerusakannya jadi dengan seperti inilah cara saya untuk memperbaiki TV LED dengan cara membuka salah satu kabel fleksibel untuk mencari kerusakan panel jadi sekarang saya colokan setelah saya copot yang sebelah kiri bagaimana reaksi TV ini loh ada sebelah kanan ada gambarnya dan sebelah kiri putih jadi kedua-duanya ini memang betul-betul sudah mengeluarkan gambar jadi dimana letak shotnya TV LG ini kenapa dimasukkan kedua kabel fleksibelnya ini konkret jadi saya perhatikan saya lihat dulu ternyata ini ada hitam-hitam dan yang satunya ini kelihatan bersih saya mau coba ini saya cabut terlebih dahulu kabel fleksibel sebelah kiri loh apa ini hitam-hitam ini dan yang satunya itu kelihatan tidak ada kotoran sama sekali lah ini masih bersih berarti sebelah kiri inilah yang menjadikan biang kerok TV ini tidak bisa hidup saya coba saya cabut saja ternyata betul ya ini penyebabnya jadi sekarang saya bersihkan pakai thinner terlebih dahulu supaya tidak krosi atau kontlet jadi kita bersihkan pelan-pelan terus diusah pakai tisu jangan terburu-buru sebab ya kabel fleksibel ini jika rusak carinya ya terus di mana kita cari itu pun ya bukan mudah sebab ya jarang yang jual cari online ya kadang ya susah disini saya perhatikan ada sekitar dua atau tiga ini copot ya ini mungkin penyebabnya konslet terus dia lepas jalur kabelnya jadi disini saya coba saya tes saya masukkan kembali semoga saja TV ini bisa hidup dari kelihatannya ini agak poarah sekali sebab ya kabelnya sampai keluar hitam-hitamnya kotor sekali jadi disini saya coba kembali semoga saja berhasil jadi saya tidak rugi semoga saja jadi uang loh hidup TV ini bisa hidup cuma yang sebelah kiri itu putih dan sebelah kanan ada gambarnya berarti menandakan bahwa panel ini sudah hidup mungkin yang copot itu yang lepas itu jalur utama jadi pada waktu saya buka terus saya bersihkan itu terus tidak pas jadi tidak ada reaksi sebab ya sudah copot jadi mungkin jalur VGH itu tidak masuk ke panel sebelah kiri saya coba perhatikan disini nanti saya gunting jadi saya potong pas kuning-kuningnya itu jadi para rekan-rekan bisa melihat nanti saya potong disini jadi saya hilangkan semua yang warna kuning itu seperti ini jadi ya yang penting itu semuanya sudah kita gunting terus kita kerik yaitu kita keluarkan kuning-kuningnya lagi semuanya yaitu dengan pelan-pelan yang penting ya TV ini berhasil kita perbaiki jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya kalau sudah selesai baru tempat dari kabel fleksibel kita kerik setelah itu baru kabelnya kita masukkan lagi secara pelan-pelan terus di bagian tikon ini bautnya kita copot terlebih dahulu supaya mudah pada waktu kita memasang kabel fleksibel oke sudah selesai sekarang saya mau coba saya colokkan ke listrik semoga saja TV ini bisa selesai bisa sembuh dan menjadikan uang bisa saya jual Bismillahirrohmanirrohim biarkan saja goyang-goyang seperti ini biarkan saja sekarang saya mau lihat gambarnya Alhamdulillah ada kelihatan itu lugunya itu tadi ini saya perlihatkan ini ya itu ada lugunya jadi tidak ada signal saya coba saya beri antena terlebih dahulu jadi semoga saja gambarnya itu bagus tidak cacat saya khawatir itu cacat sebab ya tertimpa susu jadi saya mau lihat Alhamdulillah iya betul masih bagus sekali jadi TV yang sudah Android tidak sia-sia saya beli dengan harga 500 jadi semoga tutorial pada hari ini semoga bermanfaat sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati